Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Abhanowo mencukur rambutnya hingga gundul pada Senin 28 Februari. Aksi ini dilakukan Ganjar sebagai wujud dukungan solidaritas kepada anak-anak pejuang kanker. Sontak penampilan baru orang nomor 1 di Jawa Tengah ini mengejutkan warganet. Aksi mencukur gundul ini dilakukan Ganjar untuk menepati janjinya dalam gerakan berani gundul 2022. Kegiatan cukur rambut dilakukan di rumah dinasnya pada Senin siang. Kemudian Ganjar juga bergabung secara virtual dalam acara berani gundul yang terpusat di Mall Paragon, Semarang. Dalam kesempatan itu Ganjar menyapa sejumlah anak penderita kanker yang bergabung secara virtual. Dikutip dari tribunjateng.com, mereka berasal dari Semarang, Surabaya, hingga Manado. Ganjar mengatakan aksi berani gundul ini digelar dalam rangka peringatan hari kanker anak sedunia. Ia pun memutuskan untuk mencukur habis rambutnya sebagai wujud dukungan solidaritas kepada penyintas kanker. Ganjar sendiri sudah tak asing lagi dengan peringatan hari kanker anak sedunia. Sejak 2019, Ganjar telah berpartisipasi dan hanya memotong sedikit dari rambutnya sebagai simbolis. Setelah itu, ia juga memberikan donasi kepada anak-anak penderita kanker. Mengenai rambut barunya, Ganjar mengaku sudah beberapa kali cukur gundul dengan menyusahkan 1-3 cm. Saat ditanya bagaimana rasanya, Ganjar mengaku lebih ringan dan sejuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!